Hai, hola horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Gereh Mandru. Kita di Indut Informasi India Dangdut. Kali ini kita ngomongin Vina Fan, yes! Kemarin sempat Vina Fan update status di akun Instagramnya. Dia mengatakan, what is on Januari 15 2021? Tanda tanyanya banyak banget gitu ya. Apa yang telah terjadi tanggal 15 Januari 2021? Dia pasti punya gebrakan terbaru, banyak fans bertanya-tanya. Akhirnya guys, kita mengetahuinya baru saja. Yang terjadi tanggal 15 Januari 2021 adalah... Ayo apa? Benar banget. Yang udah tau, yang udah nonton di akun Instagram Vina Fan pasti udah tau. Nah, yang belum tau, aku kasih tau. Yang terjadi 15 Januari 2021, langsung kita cek ya. Dengan cara tonton sampai habis video ini, Indut Informasi India Dangdut. Langsung aja ya, ini, 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 ini. 15 Januari 2021, ayo. Yang terjadi apa? Oke, langsung aja kita dengerin ya. Ini langsung Vina Fan-nya ngomong guys. Jadi gini guys, tanggal 15 Januari adalah hari peluncuran di mana channel Vina Fan akan bekerja sama dengan... Dengan... Dengan siapa? Eh, tulis di bawah ini. Channel Vina Fan akan bekerja sama dengan... ZBioscope Channel TV. Dengan ZBioscope. Kalian tau kan, ZBioscope itu channel TV India yang ada di Indonesia. Dan dia itu merupakan anak perusahaan dari ZTV yang ada di India, guys. Nontep kan? Ini baru Vina dulu. Iya, nah, kebetulan nanti channel aku akan bekerja sama dengan ZBioscope untuk membuat satu video parodi. Gitu. Yang nanti, yang nantinya video parodi itu akan ditayangkan secara eksklusif. Perdana di channel TV-nya ZBioscope. Yeay! Terbaru banget kan? Gitu, guys. Jadi, ini tuh bener-bener spesial banget karena channel Vina Fan itu adalah channel parodi pertama yang bisa bekerja sama dengan Stasyun TV. Dan terutama ini Stasyun TV-nya dari India langsung. Jadi, kalau misalkan ke kalian buat teman-teman yang mau nonton video parodinya Vina. Nah, yang bekerja sama dengan TV harus punya, harus berlangganan dulu nih, guys. Jadi, yang punya Indovision, Transvision, itu pasti punya Indihome. Itu pasti ada channel ZBioscope. Jadi, kalau misalkan yang belum berlangganan, buruan berlangganan. Dan sekarang tuh bisa ditonton juga loh aplikasinya. Jadi, ada aplikasinya yang mana kalian bisa nonton streaming ZBioscope. Dan di itu tuh ZBioscope tuh banyak banget acara-acara film Indianya. Jadi, mereka tuh memang setiap hari layangin film-film India, sinetron-sinetron India. Sinetron India, lagu-lagu Indinya. Dan, apa namanya ZBioscope itu belum punya tayangan lokalnya sendiri. Dan nanti channel aku adalah channel pertama yang bekerja sama-sama ZBioscope. Yang bener-bener membawakan, apa ya, ngasih tau ke orang kalau ini loh kita dari Indonesia. Nah, itu tadi ya guys. Vina Fenn akan berkolaborasi dengan ZBioscope. Gila banget, gokil banget. Secara ZBioscope ini adalah channel TV di India. Dan di Indonesia sudah ada ya. Jadi, ZBioscope ini merupakan saluran film Le Baxter Bollywood pertama di Indonesia. Dengan berbagai genre seperti drama, Asian, komedi, romantis, dan thriller. Kayang selama 24 jam dan sudah didubbing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, drama-drama ini sudah didubbing ke dalam bahasa Indonesia. Dan untuk kolaborasi ZBioscope dan Vina Fenn seperti apa ya. Apakah setiap minggu ada parodi atau rekrut ditayangkan di TV ZBioscope? Wow, luar biasa ya. Aduh, luar biasa Vina Fenn. Saya selaku fansnya bangga banget. Vina Fenn bisa berkolaborasi dengan ZBioscope. ZBioscope ini TV terbesar di India. Dan di Indonesia sudah ada versinya, guys. Wow, ya. Kita tunggu 15 Januari 2021. Oke, sampai disini. Indut. Informasi India. Dangdut. Bye. Horas.